selamat menikmati dan untuk membahas apa tema terkini pada saat hari ini untuk di Jawa Barat sendiri adalah berkaitan dengan pariwisata di Jawa Barat di masa AKB dan untuk membahas tema kita pada malam hari ini sudah hadir di studio Bandung TV 2 narasumber saya langsung saja saya perkenalkan pada Anda di sebelah kiri saya beliau adalah ketua DPD Asita Jawa Barat asosiasi perusahaan perjalanan wisata Indonesia Jawa Barat saya perkenalkan beliau adalah Pak Budianto Abdiansyah selamat malam Pak selamat malam sehat terus siapa ya Alhamdulillah udah roadshow kemana nih buat beragam diskusi kemarin selama masa covid juga kita sudah putar kemana-mana ya melihat kesiapan dari destinasi wisata di beberapa tempat tadi Kausan Bandung Utara, Bandung Selatan, kemudian Pangandaran, Sumendang dan kemudian berapa tempat lagi oke dan selain itu juga saya hadirkan satu dari pemerintahan kita yaitu Bapak Ajis Julfikar Ali Yuska SSTP MSI beliau selaku kabin industri pariwisata dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Assalamualaikum Pak Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup hektik perjalanan malam hari ini ya Pak Alhamdulillah lumayan bagaimana kabar teman-teman di kantor? Alhamdulillah tetap semangat dan kita juga tetap melakukan sosial distancing gitu ya protokol kesehatan namun juga ya kerjaan juga harus terus begitu oke dan pemirsa untuk malam hari ini kami akan membahas mengenai pariwisata Jawa Barat di masa AKB tentunya pariwisata di masa AKB akan berbeda pemberlakuannya sebelum di masa pandemi kami akan membahasnya selanjutnya berikut tetap bersama kami di program Jawa Barat terkini pemirsa pariwisata di Jawa Barat di masa AKB ini tentunya berbeda polanya sebelum dilaksanakan beragam adaptasi di saat kita mendapati bahwa kita harus berdampingan hidupnya dengan COVID-19 sesuai dengan anjuran dari Presiden Joko Widodo tentunya Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang satu-satunya di Indonesia yang memiliki banyak penduduk dan satu-satunya yang ada di Pulau Jawa yang memiliki banyak ragam objek wisata dari mulai objek wisata alam kemudian kuliner bahkan sampai dengan budaya semuanya ada di Jawa Barat kita akan coba membahasnya berkaitan dengan apa bedanya para wisata di saat AKB ini dengan sebelumnya karena yang kita tahu adalah protokol kesehatan memang harus menjadi salah satu prioritas yang dikedepankan oleh para pengusaha industri pariwisata kita ke Pak Ajis dulu, ini gambaran di Jawa Barat sendiri sebaran pariwisatanya seperti apa setelah dan sebelum AKB? ya memang apa namanya pariwisata Jawa Barat itu kan sudah ditentukan memang menjadi provinsi pariwisata ya sebelum pandemi nih gitu ya Jawa Barat juga apa namanya berbagai tadi alam buatan yang memang dari mulai utara, selatan gitu ya ada pangandaran, ada juga kita lagi mengembangkan kawasan ekonomi khusus di daerah Jati Gede juga dan lain-lain artinya pariwisata Jawa Barat sebelum pandemi menggeliatan terkena pandemi ya ini kan sebuah bencana ya tidak hanya Indonesia tapi juga dunia namun kami menyikapinya adalah di Jawa Barat itu sendiri adalah tentu dengan kedisiplinan maupun juga protokol kesehatan yang ketat kebetulan bersama Pak Budi juga kita dalam satu tim, The PC Gugus Tugas ya Pak, Gugus Tugas Penanganan Covid nah kebetulan kami sering tadi juga dikatakan oleh Pak Budi monitoring ke hotel, ke restoran, ke destinasi, ke berbagai tempat-tempat pariwisata seandainya memang tetap dibuka tolong protokol kesehatannya gitu ya ada satu daerah kemarin ditutup oleh kepala daerahnya karena memang terjadi lonjakan gitu artinya kan masyarakat yang mau berlibur ke destinasi tersebut menjadi rugi kan jadi tidak bisa berlibur gitu nah ini juga kan jangan sampai masyarakat ingin menikmati pariwisata Jawa Barat tapi ditutup destinasinya karena lonjakan jumlah positif gitu jadi kami dari Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan DPD terus juga dengan Kabupaten Kota, dengan TNI, Pori, Bahu-membahu 3M tadi menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan oke protokol kesehatan mau tidak mau harus dilaksanakan oleh beragam pihak termasuk pengelola pariwisata sejauh ini pengelola pariwisatanya di Jawa Barat Pak Budi sudah melaksanakan protokol itu 100% berdasarkan muter-muternya tadi? iya memang begini, kondisi sekarang ini mau tidak mau memang pemerintah juga terpaksa harus membuka karena ekonomi yang sudah tidak berjalan selama berbulan-bulan lebih dari itu saya rasa ya dan ini kan menyebabkan banyak sekali tenaga kerja yang kemudian juga di PHK kemudian dan sebagainya pengusaha susah, tenaga kerja juga susah, hampir semuanya susah nah karena itulah pemerintah juga mendorong dalam masa AKB ini semua industri perusaha itu bisa buka kembali tapi tentu itu tadi harus melalui protokol kesehatan yang tepat dan ketat nah dari hasil monitoring yang pernah kami lakukan memang tidak semua destinasi wisata ini sudah melakukan penerapan protokol kesehatan yang tepatnya tapi sebagian besar ya, sebagian besar sudah melakukan dengan baik ya nah ini yang kita harapkan supaya kegiatan perusahaan dalam rangka pemulihan ekonomi ini bisa tetap berjalan karena kalau tidak kita yang akan rugi sendiri karena itulah kita mengharapkan bahwa baik pengelola ataupun masyarakat sendiri, pengunjung itu harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan tersebut jenis wisata apa sih yang memang diutamakan pada saat AKB ini Pak? saat ini yang baru berkembang memang wisata lokal atau yang kita sebut dengan road trip ya nah road trip ini memang hanya masyarakat yang melakukan perjalanan wisata hanya di sekitar tempat tinggal mereka jadi tidak terlalu jauh-jauh nah pelan-pelan memang harus kita dorong supaya pariwisata domestik atau perjalanan antar pulau atau provinsi bisa tercipta kembali tapi sekarang ini kan kita semua masih sama-sama menahan ini kan nah kita harapkan ya memang harus sama-sama membangun trust ya membangun kepercayaan supaya kita bisa saling berkunjung kembali wait and see ya Pak ya? ya betul oke dan kabarnya ada target 6 juta lebih untuk bisa masyarakat domestik untuk bisa mengeksplore Jawa Barat itu sendiri target dari dinas? jadi memang target sebelum pandemi itu seperti itu ya tapi kan dengan pandemi kita turunkan targetnya tentu kita juga harus realistis dengan keadaan sekarang betul sekali market Jawa Barat itu hampir 49 juta penduduk ini juga sangat luar biasa gitu ya ketika pengandaran tiap Sabtu Minggu kalau melihat di WhatsApp penuh gitu ya nah yang selalu kita ingatkan adalah yang tadi protokol kesehatan, disiplin protokol kesehatan karena kalau sudah terjadi katakanlah positif meningkat ya itu ditutup gitu ya nah pengandaran pun sebenarnya awal-awal bagus juga itu mengeluarkan persyaratan tes rapid untuk masuk pengandaran nah ini juga sebetulnya menjadi sebuah SOP di berbagai destinasi gitu yang tentunya mungkin resiko tinggi dan lain-lain juga dilakukan itu gitu jadi para wisata Jawa Barat kalau kami melihat dari sisi sekarang bagaimana kelanjutan ke depan ya tadi ya tetap optimis tapi dengan catatan tadi mempertahankan atau melakukan protokol kesehatan yang ketat dan ini penting juga tugasnya bukan government atau pemerintah saja ya percuma kita udah war-war, udah monitoring, udah pakai sanksi masker juga tapi kalau masyarakatnya nggak sadar gitu ya merasa acuh dan mungkin karena sudah terlalu lama, terlalu bosan dan sering-sering beranghoak dan lain-lain itu juga menjadi sebuah kesulitan juga gitu jadi ini harus ada peran serta dari masyarakat itu sendiri sebagai pelaku yang memang untuk berwisata regulasi sudah ditentukan oleh pemerintah kemudian penerapannya, pengelolaannya dilakukan oleh para pelaku industri, pariwisata yang melakukan, yang mempraktekannya adalah masyarakat jadi memang tidak bisa sendiri-sendiri untuk mewujudkan protokol kesehatan semua orang bosan 3 bulan tinggal di rumah waktunya ingin refreshing ke pantai, ke alam terbuka termasuk jalan-jalan dan makan di beberapa restoran yang termasuk dalam tawangan Pak Budi tentunya ini merupakan salah satu target bagaimana masyarakat tetap disiplin untuk bisa mewujudkan keinginan mereka nah targetnya seperti apa kalau kita berbicara mengenai ada beberapa planning, harusnya tahun ini ada bandung green sale dan ada beberapa event yang harus di pending dari lebih dahulu ini kan pasti untuk perilaku ke masyarakatnya pun akan berbeda jangankan event yang diselenggarakan oleh pemerintah setiap pusat perbelanjaan hari ini mengeluarkan banyak promo tapi karena memang daya beli masyarakatnya tidak sebagus pada awal tahun strategi yang dilakukan untuk merauh pendapatan asli daerah dari para wisatawan domestik dikatakanlah itu bagaimana strateginya dari bapak-bapak berdua ya, kalau dari Dinas Parwisata dan Kebudayaan Parwisata Jawa Barat ya tentu punya strategi-strategi khusus ya sama-sama juga dengan depisi gugus tugas terutama yang dengan para akademisi STP yang pertama adalah kita dengan keupatan kota, dengan OPD lain kita ada namanya matching fund, matching program, matching promosi artinya dengan keadaan seperti ini harus menyatukan gitu kita ada anggaran-anggaran yang direkopusing ya untuk kaitannya dengan COVID yang kedua adalah sekarang nomadic travelers itu meningkat artinya bagaimana seorang wisatawan datang ke sebuah tempat tapi dia membawa sendiri artinya semua kebutuhannya sendiri untuk menjaga jarak dan lain-lain ini juga sekarang lagi meningkat terutama hiking ini kebetulan jadi ke gunung misalnya berlima, bersepuluh tapi jaga jarak gitu, enggak kerumunan gitu ya nah ini juga menjadi sebuah tren sekarang gitu ya yang selain sepeda ya, sepeda juga kan sebetulnya ini nah dengan target-target seperti ini, strategi-strategi seperti ini juga kita harapkan event-event yang dulu ada tadi grid sale, terus juga ada West Java apa namanya, event nah kita beralih sekarang ke digital di kami kebetulan ada namanya gelar ekonomi kreatif itu live streaming kemarin kita undang juga master shape live streaming gitu tapi yang nontonnya kan sama bahkan purusnya 300 orang, 400 orang dan tidak hanya di Jawa Barat saja betul, minggu depan kami akan mengadakan sebuah event namanya Senandung Rasa ini adalah untuk mengangkat sektor musik yang terkena komunitas-komunitas teman-teman di ekonomi kreatif gitu ya itu juga kami akan mengadakan sebuah event di salah satu destinasi social distancing, live streaming ya artinya ada sebuah pola nih pergeseran ada shifting, ada transformasi yang dulunya sebegini, sekarang berubah nah dengan cara seperti ini ya mudah-mudahan destinasi terus dikenal gitu tahu dan juga akan merasakan dan yang paling utama adalah tadi juga dikatakan oleh Pak Budi pengelola jadi ketika dia sudah melihat kapasitas katakanlah 100-200 ya dia harus stop di jam 9 misalnya di jam 10 nah jam 12 nya baru diisi lagi keluar jadi kapasitas masuknya para pengunjung juga kita tekankan jadi karakteristik penikmat objek wisata penikmat event industri kreatif sudah beralih ya Pak ya karakteristiknya biasanya face to face harus ada live instastory dan sebagainya sekarang cukup dengan transformasinya ke digital itu sudah cukup untuk bisa memberikan tadi desire yang sudah lama salah satu lah strateginya ya selain nanti kita berbicara lagi mengenai karakteristik apa sih yang harus kita ambil untuk tadi tetap bahwa wisatawan tetap di dalam genggaman kita dan tadi untuk terus meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha industri pariwisata nanti kami akan kembali untuk Anda pemirsa di program Jabar Terkini Usai Jeda Jabar Terkini hadir sampai dengan jam 8 nanti membahas tentang pariwisata Jawa Barat di masa AKB ada banyak alternatif yang bisa Anda nikmati untuk berwisata salah satu metode yang saat ini lagi tren adalah melakukan perjalanan wisata dengan virtual dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ajis berkaitan dengan hal tersebut dan tidak semua wisatawan memanfaatkan virtual kunjungan tersebut dan bagaimana karakteristik wisatawan yang ada di Jawa Barat ini Pak Budi berkaitan dengan tadi pemanfaatan teknologi untuk berwisata ya memang virtual itu sebenarnya sebagai hanya salah satu cara untuk memuaskan mungkin katakanlah rasa dahan daripada masyarakat yang sudah lama sekali berbulan-bulan tidak melakukan aktivitas di luar ya sehingga oleh teman-teman yang bergerak di bidang periwisata para pelaku usaha periwisata kemudian untuk mencoba melakukan satu terobosan Alhamdulillah kemarin untuk virtual ya kalau saya lihat secara nasional memang cukup banyak ya cukup banyak di Jawa Barat juga memang ada tapi walaupun tidak terbanyak ya tidak terbanyak tapi saya rasa tidak apa-apa karena ini kan sebenarnya hanya sebagai satu pancingan saja di masa ini orang mencoba melakukan sesuatu yang bisa memuaskan rasa ingin tahu atau sesuatu yang memang sudah lama diinginkan tapi kan belum tercapai nah ini dilakukan lewat virtual ya ke depannya saya rasa tentu saja kemudian juga akan meng-incourage seorang untuk kembali melakukan kejalanan wisata pada saatnya nanti jadi kalau bahasa anak-anak sekarang melalui virtual pada Mupeng pingin ke tempatnya gitu ya Pak ya iya Pak bahasa anak-anak ini itu gampangnya gitu ya Pak ya dan kalau kita lihat bahwa ternyata animo masyarakatnya berkaitan dengan kunjungan virtual cukup baik nah pada saat kemarin pelaksanaan AKB memang step by step ya Pak pembukaannya tidak langsung dibuka keseluruhan tapi beberapa objek wisata di Jawa Barat yang bertahap dibuka termasuk kunjungannya, membeli tiketnya online, kemudian protokol kesehatannya nah saat ini AKB sudah menerap di setiap masyarakat dan banyak objek wisata yang sudah dibuka pengaruhnya terhadap pelaku usaha pasti ada peningkatan omset kemudian untuk pemerintah selaku pemangku kebijakan pasti harus ada evaluasi nih, ceritanya bagaimana Pak? begini, kalau untuk pelaku perwisata memang belum termasuk semua ya karena ya saya bilang tadi ini baru road trip ya road trip itu baru wisata lokal ya belum semua menikmati, mungkin travel agent belum menikmati ya hotel juga masih sebagian kecil ya mungkin restoran lumayan ya dan paling-paling mendapatkan berkahnya adalah destinasi wisata atau objek wisata ya nah ini yang inilah kemudian kita mencoba dorong ya supaya bisa berkembang menjadi perwisata domestik ya nah terkait dengan apa namanya pelaksana itu sendiri ya memang harus tetap dikontrol oleh pemerintah ya ini juga Kang Aziz dan kawan-kawan ya di Dinas Parwisata termasuk dengan kita juga untuk melakukan kontrol bersama-sama ya supaya kegiatan yang sudah bagus ini ini kan dampak, dampak ekonomi kan ada dampak ekonomi sudah ada ya kita harapkan bisa terus-menerus gitu nah jangan sampai kemudian terjadi klaster kemudian harus ditutup sesuai komitmen ini kan menjadi setback lagi ya setback mundur lagi, ini sayang sekali oke, jangan sampai kebablasan sejauh ini peran dari Dinas bagaimana? untuk teman-teman yang sudah beroperasi ya betul sekali, di poin yang dengan kementerian parwisata itu ada yang namanya CHSE CHSE itu singkatan ini Clean Health Safety and Environment gitu ya tentu yang di, kalau apa namanya, cleannya tadi ya bersih segala macam makanan juga kan sekarang dengan adanya pandemi ini orang menjadi tersadarkan positifnya begitu ya selain negatif dan lain-lain gitu ya artinya sekarang disadarkan bagaimana ke depan quality tourism memang tadi yang disebutkan oleh Pak Budi itu itu sebenarnya sekarang itu mengarah ke peningkatan artinya orang-orang menjadi yang dulunya mungkin abai terhadap kesehatan kepada kebersihan sekarang lebih mempertikan itu S-nya adalah safety yang terakhir adalah employment jadi artinya lingkungan yang baik yang bersih di destinasi itu akan menjadi trust untuk orang datang ke sana untuk orang datang ke restoran untuk orang belanja membeli sesuatu untuk datang ke sana di Dinas Parwisata pun kita ada sebuah tagline sebetulnya yang kita terus ganggukan namanya berseka kalau dalam bahasa Sunda kan berseka itu bebersih gitu ya berseka itu singkatnya bersih, sehat, kanggo, jawa barat artinya sesuatu yang memang kalau dulu ada apa namanya PHBS gitu ya itu juga hal yang memang di destinasi di restoran di hotel apapun itu bentuknya yang kaitannya dengan pengunjungan gitu ya kepuasan yang ujungnya adalah customer satisfaction atau kepuasan pengunjung nah ini juga menjadi sebuah strategi kami bagaimana pola-pola yang baik tadi gitu ya di masa pandemi ini kita terus ganggukan supaya apa supaya tetap berjalan pariwisata gitu kalau enggak ya tadi ada kepeledar tutup bioskop pun kan sekarang masih tutup gitu ya nah itu karena memang sesuatu yang panjang sekali nanti resiko yang akan nanti di apa di kalau seandainya dilakukan gitu ya ada analisa-analisa tentunya gitu ya dengan ada gugus tugas yang mengizinkan bagaimana jonasi apa kamera hijau di kecamatan dan lain-lain itu juga kan mempengaruhi tutup tidaknya sebuah apa namanya destinasi maupun hotel, restoran dan tempat wisata malah sekarang menjadi kebiasaan baru pada saat kita berkunjung ke suatu tempat tidak di termo tidak dikasih hand sanitizer malah jadi bingung ya jadi tadi trustnya itu yang hilang ya ya Pak kita merasa nyaman dan aman ke suatu tempat ya tadi untuk mendepankan protokol kesehatan sejauhnya Jawa Barat sudah oke penerapan protokol kesehatannya di setiap destinasi ya kalau Jawa Barat ya kemarin kita kan ada digital namanya PIKOBAR juga yang alhamdulillah kemarin PIKOBAR mendapat penghargaan ya dari sisi bukan soal jumlahnya Jawa Barat ini tapi terutama bisa menekan dari jumlah penduduk tapi bisa menekan yang apa namanya tidak terlalu membludak begitu yang kedua adalah informasinya sekarang gampang diakses oleh masyarakat nah dari sisi itu juga kami terus menginformasikan bahwa di suatu daerah tingkat positifnya atau negatifnya seperti ini seperti ini dan seperti itu nah ini juga menjadi sebuah kesatuan untuk digitalisasi data masyarakat biar tahu apa yang harus dilakukan misalnya daerah tersebut jonasinya merah kita juga harus berhati-hati begitu ya pulang ke rumah dan lain-lain protokolnya dilakukan ganti baju mandi dan segala macam nah ini juga menjadi sebuah kami juga strategi di Dinas Pariwisata Jawa Barat kampenya selalu begitu ya kampenya terus kita gaungkan gitu kemana-mana kita harus ingatkan bahkan kemarin tiga minggu lalu surat teguran ya Pak Budi dari Kepala Dinas Pariwisata Kepalaan Pariwisata Jawa Barat untuk ke seluruh kabupaten kota yang memang melakukan pelanggaran gitu dalam arti pelanggaran yang tadi ya terjadi kerumunan misalnya di puncak apa namanya kepadatan gitu ya tolong karena di tiap daerah itu ada namanya gugus tugas masing-masing yang bertanggung jawab yang melaporkan gimana keadaannya daerah sekitar begitu destinasi jadi harus updating terus tuh gitu datanya gitu jangan sampai nanti di kerumunan pemerintah daerahnya tidak tahu gitu ya dan lain-lain itu yang menjadi kami terus koordinasi gitu ya tanggapan dari kabupaten kota yang sudah ditegur dari Dinas Provinsi Jawa Barat seperti apa? ya tentunya dari teman-teman di kabupaten kota menjadi lebih berhati-hati lebih apa namanya memberikan presur lagi ke teman-teman yang pengelola destinasi yang tadi disebutkan gitu jangan sampai masyarakat yang ingin berwisata yang ingin ke hotel yang ingin makan di restoran ternyata terjadi ini kok jadi tutup gitu ya kan jadi sayang banget gitu ya nah ini juga di Dinas Pariwisata Kopaten Kota ini kan bekerjasama juga ada TNI ada Polri juga di sana koordinasinya juga jadi ada berita yang memang kerumunan juga dari media cepat tanggap gitu bagaimana nah peran serta inilah yang menurut kami tidak hanya tugas pemerintah tidak hanya tugas asita juga tapi peran serta dari pengelola dari masyarakatnya sendiri dari relawan itu yang paling penting nah kalau kita berbicara mengenai Jawa Barat bukan hanya Panganderan saja Bogor Puncak saja Bandung saja Lembang saja tapi ada daerah lain nih Pak Budi berkaitan dengan destinasi wisata contoh saja jalur selatan Jawa Barat infrastrukturnya saja belum memadai bagaimana untuk memujudkan protokol kesehatan di sana ini yang juga sempat menjadi bahasan kami bahwa di beberapa daerah sebenarnya ya jadi bukan di tempat yang seperti tersebutkan tadi ya memang di beberapa daerah yang katakanlah dalam arti tidak terlalu terjangkau kita lihat memang penerapan protokol kesehatan itu hampir tidak ada nah ini yang kita juga khawatirkan jangan sampai ya syukur Alhamdulillah kalau memang misalnya daerah itu aman yang betos covid ya tapi yang kita khawatirkan adalah satu saat kalau misalnya ada yang datang kemudian yang ada carrier kemudian itu yang jadi masalah kita berharap itu tidak terjadi nah ke depannya tentu saja seperti yang kasih bilang tadi bahwa kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan itu harus diketahui oleh semua pihak jadi kita juga melakukan edukasi ke setiap tempat juga yang kita rasa memang belum ada belum-belum terlalu familiar dengan penerapan protokol kesehatan itu yang kita edukasi supaya mereka nantinya itu bisa 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 apa melaksanakan itu dan baik kembali lagi trustnya para pengunjung itu yang dijunjung tinggi oleh setiap pengelola industri pariwisata ya Pak ya iya betul oke nah kalau kita lihat lagi perkembangannya karena selalu dinamis ini Pak ya perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia sampai kita harus di ban oleh beberapa negara untuk gak boleh kemana-mana salah satunya adalah tadi menggiatkan industri pariwisata lokal ini waktunya betul ya Pak ya untuk bisa menjaring wisatawan lebih banyak lagi di Jakarta provinsi tetangga kita minggu depan akan melakukan PSBB mengguruh total dan pasti akan berimbas ke daerah lain termasuk Jawa Barat tidak bisa dipungkiri Bogor Bekasi Depok itu otoritasnya Pak Ajis nah ini bagaimana menyikapi hal tersebut sementara Jawa Barat sendiri kita lihat bahwa ini industri pariwisatanya sudah menggeliat melangun Pak kalau melihat sisi tadi ya DKI kan mau melakukan PSBB tentu daerah penyangganya daerah penyangga Bodebek Bodepor Bukasi biasanya kita melihat dari jumlah atau sisi perkembangan dari yang DKI tadi yang sudah-sudah itu mengikuti untuk daerah yang tadi sebut penyangga tadi namun untuk daerah-daerah lain seperti misalnya Kuningan Majalengka Cirebon itu melihat dulu bagaimana di sana kalau ternyata di sana biru atau hijau atau apa destinasi atau hotel tetap dibuka dengan catatan tadi jangan lengah karena imported cash tadi yang sudah disebutkan orang Jakarta orang luar provinsi masuk ke Jawa Barat dan lain-lain ini juga menjadi sebuah warning yang harus diperhatikan bukan takut tapi kan orang menjadi bagaimana protokol kesehatan orang masuk ke suatu daerah juga ini tracingnya bagaimana seperti apa ini juga akan kita lakukan atau terus-terusan berkoordinasi tentu rekomendasi-rekomendasi dari gugus tugas naik institusional provinsi kabupaten kota itu menjadi dasar untuk apakah di satu daerah itu melakukan FBSBB atau tidak ya Pak Budi jadi apa namanya rekomendasi-rekomendasi banyak gitu ya untuk PSBB tidak atas dasar karena memang oh daerah itu PSBB jadi ada banyak faktor yang yang memang nanti berkesinambung menyatakan oh ini PSBB atau tidak ini semakin menarik pada saat kita berbicara mengenai geliat pariwisata yang ada di Jawa Barat tidak bisa dipungkiri wisatawan dengan jumlah yang banyak datang ke Jawa Barat sebut saja yang paling dekat Lembang begitu ya Pak ya setiap weekend entah itu long weekend atau satu minggu saja mau lokal mau mancanegara tungtuk di sana pasti pada saat pandemi saat ini kurvanya pasti akan turun dan ini mempengaruhi situasi para pelaku industri pariwisata di sana sudah nerima curhatan apa saja Pak dari teman-teman ya sebenarnya saya sering sekali juga berdiskusi dengan kawan-kawan baik yang di kawasan menantara maupun selatan memang secara grafik kita melihat ada kenaikan tapi memang belum sampai memenuhi standar yang yang standar normal seperti biasa ini masih menjadi kendala buat kawan-kawan semua mereka merasa bahwa apa yang mereka terima saat ini masih kurang jauh dari target yang sebenarnya harapkan walaupun kita lihat sebenarnya cukup ramai kita syukur itu Alhamdulillah artinya ada peningkatan nah itu yang kita khawatirkan kalau misalnya sampai terjadi kemudian PSBB lagi dan sebagainya kan otomatis akan ini yang tadinya target yang belum tercapai terus turun lagi jadi istilahnya itu baru juga bisa nafas bentar tapi udah terlekat lagi nah ini kita harapkan terkait dengan masalah PSBB di Jakarta ya otomatis seperti Kansis bilang tadi bahwa daerah penunjang yang berbatasan dan DKI seperti Bodo Ebek mau tidak mau memang harus mengikuti mengikuti aturan PSBB Jakarta tapi berapa daerah lain seperti kawasan Bandung Raya kemudian Ciyu Maja Kuning Priangan dan sebagainya kan saya rasa tidak perlu otomatis diterapkan seperti Jakarta kita tetap berharap bahwa daerah tersebut tetap bisa melakukan kelihatan secara normal dengan penerapan protokol kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan optimisme akan selalu ada karena apa karena apa mau tidak mau kita harus melakukan itu karena apa ekonomi sudah semakin turun jadi covid berbahaya tapi masalah masalah kelapar ini sudah semakaya minus 5,9 ini resesi sudah mulai terjadi lagi diambang apakah kita akan terjun bebas atau kita kembali naik ini ditentukan di minggu ke-2 September ini pemirsa sesuai prediksi dari beragam pernyataan para ahli yang menyatakan bahwa gelombang kedua covid akan menyerang Indonesia di pertengahan bulan September dan bagaimana sikap dari provinsi Jawa Barat berkaitan hal tersebut dalam sektor pariwisata kita akan membahasnya di segmen terakhir nanti setelah juga di tentunya program terbaru Anda Jabar terkini terima kasih Anda masih dalam program Jabar terkini dengan tema yang dibahas malam hari ini adalah berkaitan dengan pariwisata Jabar di masa AKB nah baru saja keluar statement tadi pagi dari Pak Gubernur Ridwan Kamil berkaitan dengan pemberlakuan PSBKM MK ini adalah pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas ini merupakan salah satu konsep baru barangkali tetap penerapannya sama seperti yang kemarin-kemarin barangkali ada pembatasan kegiatan dari masyarakat tentunya ini berpengaruh dari industri pariwisata seperti Pak Budi sampaikan tadi teman-teman di industri pariwisata sudah mulai bernafas agak lega kemudian ada berita DKI Jakarta melakukan PSBB total dan dikhawatirkan nanti berdampak ke Jawa Barat dan sekarang agak sesek lagi nah strategi-strategi apa yang diharapkan dari teman-teman pengelola industri yang harus disampaikan kepada pemangku kebijakan ada Pak Ajis di sana Pak iya saya rasa memang tidak banyak yang bisa kita lakukan terus terang ya selain selain tetap berusaha ya sambil sambil melaksanakan protokol kesehatan dengan baik ya memang cara terbaik adalah vaksin tapi kan vaksin belum kita berharap makanya mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun 2021 sudah ada vaksin yang mudah-mudahan tidak ada tidak mundur lagi tidak ada kendala kita harapkan itu karena itu satu-satunya cara membuat segala sesuatu menjadi normal kembali dalam masa AKB ini mau tidak mau seperti yang saya sampaikan bahwa ekonomi tetap harus berputar jadi kita tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas sehari-hari tapi ya itu tadi dengan melakukan penerapan protokol kesehatan yang tepat ada saran untuk pemerintah barangkali ada bantuan stimulus atau ada event khusus yang bisa mengundang banyak orang secara virtual ke destinasi khusus wisata ada gagasan dari teman-teman sebenarnya sudah berkali-kali kami sampaikan dari awal juga bahwa stimulus dari pemerintah juga memang sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan terutama sektor perusata kenapa? karena perusata menjadi sektor yang paling terpukul yang paling pertama terdampak dan mungkin paling akhir recover nah ini yang menjadi PR kita saatnya bahwa bolehlah yang pertama terdampak tapi jangan sampai menjadi yang terakhir pulih kita berharap bisa segera pulih jadi pertama stimulus kemudian kita berharap juga bahwa pemerintah juga bisa membelanjakan bisa membelanjakan anggar-anggarannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan di daerah-daerah jadi supaya semua apa namanya semua sektor perusata itu bisa bangkit kembali cuma kemarin kita minta supaya jangan hanya lima super prioritas tapi semua provinsi karena apa semua provinsi seluruh Indonesia ini terdampak COVID-19 gitu jadi ya kita berharap ada pemerintahan dan juga supaya perekonomian bisa berjalan kembali jadi memang harus ada peran serta pemerintah Pak Ayis ada tanggapan? ya setuju ya jadi memang betul sekali pemerintah pusat juga sudah mengarahkan bahwa belanja pemerintah ini menjadi penopang sebetulnya di saat sekarang di saat banyak sektor private swasta yang sangat terpuruk apalagi banyak orang PHK dan lain-lain nah berbagai kegiatan pemerintah pusat tentu dengan protokol kesehatan banyak sekarang kegiatan di daerah misalnya FGD di hotel dengan social distancing dan lain-lain itu juga sebetulnya membantu sekali ya Pak Budi untuk melakukan aktivitas ekonomi tentu ada dua sisi antara gas dan rem yaitu ekonomi tetap berjalan tapi protokol kesehatan juga harus ada nah gas dan rem inilah yang harus dilakukan seorang pemimpin di daerah ya artinya kalau di ini kan Pak Gubernur juga selalu memberikan arahan-arahan bagaimana ekonomi berjalan protokol kesehatan dengan tadi skala mikro dan lain-lain di daerah pun sama para bupati para wali kota juga melakukan bagaimana gas dan remnya ekonomi maupun kesehatan ini berjalan gitu ya ketika misalnya terjadi lonjakan berarti ya protokol kesehatan ditingkatkan gitu ya ekonominya misalnya direm direm di dalam tanda kutip sementara waktu gitu ya biasanya 14 hari gitu ya sama yang terjadi kemarin di salah satu daerah juga ditutup sementara tapi dibuka lagi sekarang nah prinsip CHSE yang tadi saya sudah jelaskan clean health and safety ini jadi sebuah tidak bisa ditawar-tawar lagi ke depan di tempat-tempat destinasi di restoran di lain-lain untuk pergerakan ekonomi tetap pergerakan pariwisata tetap berjalan jadi dari kami strategi-strategi yang akan dilakukan tentu pariwisata berharap gitu ya tetap bangkit teman-teman di ASI tadi PHRI di restoran juga tetap apa namanya pulih kembali karena itulah yang menjadi penopang pariwisata Jawa Barat ini sangat luar biasa dari maunya alam buatan maupun juga kegiatan-kegiatan mais juga ya yang nanti akan banyak berhubungan dengan teman-teman ASI dan lain-lain ini juga kami berharap semoga cepat pulih dan tadi vaksin seandainya di akhir tahun ini segera di apa namanya di operasional kan gitu ya ini juga sangat-sangat membantu satu hal lagi sebelum kita berpisah dengan Pemirsa Bandung TV Bapak-Bapak berkaitan dengan Bandara Husan Sastran Negara ini ada wacana akan menjadi Bandara Domestik tentunya nanti wisatawan dari Manca Negara akan berkurang bisa datang ke Bandung karena memang aksesnya sekarang tidak semudah seperti kemarin-kemarin dari Malaysia Kuala Lumpur landingnya di Bandung begitu pula Bandung yang akan pergi Kuala Lumpur satu rute langsung sampai nah dari berita dan wacana seperti itu bagaimana menghadapinya Pak? begini saya sampaikan berkali-kali juga bahwa ini memang sudah menjadi usulan usulan kepada Kementerian Perhubungan untuk meninjau kembali atau merubah delapan bandara ini usulan pertama delapan bandara salah satunya adalah Bandara Husan Sastran Negara kami sebenarnya agak menyayangkan juga usulan itu karena di tengah pandemi ini dan di tengah mulai pulihnya kita berharap setelah pandemi ini berakhir kan kita bisa lari dengan cepat tentu saja kita tidak mau lagi dikekang kakinya tidak mau ada kaki yang dikekang atau ada tangan yang tahan dan sebagainya saya berharap usulan-usulan seperti ini jangan dululah pada saat-saat seperti ini karena semua orang memerlukan dukungan pemerintah yang justru untuk meningkatkan kinerja pariwisata suatu daerah setelah terdampak kalau kalau seandainya pemindahan itu dilakukan ke Bandara Kertajati tentu saja bisa dilakukan setelah aksesibilitas dari Bandung Raya ke Kertajati sudah baik tentu saja karena market itu tidak bisa didikte pasar itu tidak bisa disuruh-suruh tidak bisa jadi orang akan memilih jangan sampai kita memberikan bad choice kepada orang kita harus memberikan pilihan pilihan bagus kalau kita mau kawasan Bandung Raya Jawa Barat ini bisa berkembang kita harus memilih yang baik memberikan pilihan yang baik dan tadi salah satu masukannya adalah coba dipertimbangkan kebalik status dari Bandara Raya Pak Ajis memang masukan-masukan dari asosiasi kita juga menampung karena memang faktor-faktor yang tadi disebutkan oleh Pak Budi tadi dengan saat pandemi seperti ini sebetulnya memang harus menyamakan persepsi bagaimana agar pariwisata salah satunya dengan protokol kesehatan di bandara misalnya ada swab rapid dan lain-lain dan kemarin juga kalau tidak salah Bandara Hussein sudah mulai dibuka kembali untuk beberapa penerbangan akhirnya Bandung dengan keadaan 3 bulan 4 bulan ini tentu drastis penurunan dari sektor pariwisata dari pajak juga yang kemarin mungkin ada di pemberitaan juga dan ini juga menjadi mempengaruhkan terhadap mungkin saja pendapatan dan lain-lain tapi bukan poinnya bukan itu kami terus akan mengkaji akan memberikan yang terbaik bagaimana di saat pandemi seperti ini salah satunya mungkin Hussein menjadi dibuka kembali dan Kertajati sekarang kita arahkan untuk yang ke umroh sama haji dan juga logistik ketika nanti akses Cisundawu sudah jadi tentu menjadi sebuah bagaimana peralihan itu yang tadi dikatakan oleh Pak Budi tadi menjadi sebuah transformasi bahwa pengunjung untuk internasional karena mungkin disana sangat besar bisa dari Kertajati atau bahkan dua bandara ini bisa jadi bandara internasional sebenarnya bisa jadi saran saya juga begini bandara Hussein Sastra Negara ini bisa dipakai tetap untuk internasional tapi yang short haul dari Kertajati itu bisa untuk menerbangi umroh haji dan juga yang long haul seperti Amerika Eropa dan Afrika dan sebagainya jadi dua-duanya tetap hidup tetap berjalan dan tetap dua-duanya datangnya ke Jawa Barat ini menarik perbincangan kita malam hari ini tapi waktu Jawa yang harus memisahkan kita sebelum kita berpisah ada yang ingin disampaikan dari Bapak-Bapak silahkan kepada Pemirsa Banu TV apalagi untuk para pelaku industri pariwisata ingin disemangati Pak Budi ya pertama tentu saja saya hanya tetap membangkitkan optimisme dari kawan-kawan semua saya rasa badai pasti akan berlalu mudah-mudahan badai ini akan segera berlalu tapi dalam masa ini tentu saja kita harus melakukan langkah-langkah yang realistis yang harus smart tapi dengan catatan satu tetap mengindahkan protokol kesehatan supaya kita semua bisa smooth sampai pandemi ini berakhir Pak Aji silahkan ya mungkin kami akan mengarahkan kalau kemasyarakat terutama ya agar satu kata disiplin sebetulnya nah ketika misalnya sudah disiplin di jalan di destinasi di restoran di hotel itu juga akan menjadi sebuah jaminan untuk bagaimana destinasi atau hotel tersebut tetap jalan tetap buka gitu ya tentu dengan inovasi-inovasi yang ada dengan kreativitas yang ada bagi teman-teman pelaku ekrap gitu ya yang terus bagaimana sekarang digitalisasi dan lain-lain sehingga ada sebuah tagline juga di kami itu stay creative unlimited artinya dengan pandemi ini harus terus berkreasi berkreatif tanpa batas begitu dan pemirsa itu tadi yang disampaikan oleh kedua narasumber saya bahwa semua kegiatan termasuk kegiatan industri pariwisata di Jawa Barat tetap bisa berjalan asal tadi satu kuncinya adalah menerapkan protokol kesehatan tentunya bukan hanya pengelolanya saja tapi dibantu oleh kita para pengunjung karena disiplin itu nomor satu dan jangan lupa ada gas ada rem yang harus kita perhatikan ya bapak-bapak terima kasih pemirsa Bandung TV sudah bersama saya satu jam dalam program terbaru Bandung TV Jabar Terkini dan saya ucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak sukses selalu selamat bekerja keras karena perjalanan masih panjang dan terima kasih untuk Anda pemirsa saya Chris Santi pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hatut nuhun hatut nuhun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati